Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Balik lagi di Opini obrolan pagi ini Bersama-sama dengan tema yang sama yaitu kegigihan meraih kemenangan dan masih bersama dengan Soprawi Sekarang kita ada di segmen terakhir ini Wih gak kerasa Gak kerasa ya karena kasih kan cerita ada diatnya juga pulau tadi di senggol ya Soprawi itu udah latihan dari kelas 3 SMP Sampai sekarang masih aktif latihan? Masih lumayan tapi 2 bulan ini latihannya cuma sedikit-sedikit Masih ya Pernah jenuh gak sih? Wih pasti Iya kan? Iya pasti Tapi pernah gak waktu jenuh tuh kamu berpikir kayak udah cukup ah gitu Tentang suci gitu Gak mau lanjut lagi pernah gak? Itu pas yang sebelum tanding pertama Udah jenuh duluan Oh iya Malah pertama udah jenuh duluan Baru 1 bulan 3 minggu kan 1 bulan 3 minggu itu Aduh kayak gini-gini aja Itu kan jenuh kan Iya Bahaya awal-awal perlu pendalaman lebih dong Aduh Kalau kayak gini kan bisa latihan di rumah Kayak gitu kan ada pikiran gitu Ada pikiran gitu waktu itu Gak usah ikut ini Mana Tahulah Kawan-kawan Kan kalau kita baru masuk gitu kan Banyak kawan-kawan Jadi Udah jenuh duluan disitu Eh gak ada tanding Gak ada apa Nah pas di kabupaten Tingkat kabupaten pertama itu Tanding Ada tanding Nah kebetulan menang Eh ya tadi kan Kebetulan menang tadi Jadi Cinta deh Ya mau berprestasi di selanjut-selanjutnya Penasaran Ya penasaran Ketagihan Bertahun-tahun latihan Alhamdulillah Karena sudah cinta Ya jadi Enggak Enggak jenuh Tapi Aku Dengar dari pengalaman Eh dari teman-teman Juga mereka Sama Jenuh Kalau Latihan-latihan terus Misalnya Sudah satu tahun nih Misalnya gak ada tanding Satu tahun Ya jadi jenuh Mengalahkan Kejenuhan itu Susah Iya susah Tapi waktu itu aja Setelah itu gak ada lagi jenuh Setelah itu Alhamdulillah sampai sekarang Enggak Enggak ada ya Iya enggak ada Malah suka ya Malah suka Malah suka Oke Kan ini kamu kader Kader tanpa suci Maksudnya itu apa? Itu tingkatannya 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 di perguruan tanpa suci Oh begitu Pertama Kalau Baru masuk banget nih Baru masuk banget Kan itu Di ikutan bajunya ada Sabu kuning Ya tapi kita digasih Sabu yang polos putih dulu Karena kita awal banget nih Nah nanti Dikasih yang kuning Kuning polos Nanti ada ujiannya Ke kuning itu Butuh latihan berapa lama gitu Belum Terus tuh Ada Melatih satu Nah itu ada ujiannya Misalnya Kalau berskala 6 bulan kita latihan Dapat melatih satu Kalau kita ikut ujian Kalau gak ikut ujian Walaupun 6 bulan latihan Enggak Enggak dapat Ya harus dapat ujian Terus ke melatih 2 Ujian juga Melatih 3 Itu sampai melatih 4 Nah yang kuningnya Terus kalau yang kader Dia ada kader dasar dulu Yang Rubah sabuk Tapi warnanya Sabuknya warna biru Warna biru Oh dia langsung biru ya Iya Belum itu Enggak ada melatihnya Bis polos Iya Terus ada melatih 1 Melatih 2 Melatih 3 Sampai melatih 4 juga Kalau sudah melatih 4 Dia ganti sabuk lagi Apa? Ke pendekar Sabuk hitam Oh jadi Habis biru Langsung hitam Bencoklat atau merah dulu? Enggak Enggak ada Langsung ke hitam Jadi dia langsung hitam Hitam itu banyak lagi hujannya? Iya Ada Melatih 1 Melatih 1 Sampai melatih Itu juga Melatih sekebon Melatih 4 Sebutannya Kalau pelatih di tapas suci ini Pendekar? Pendekar itu Biasanya Kalau kader Nah Kalau kita kan sudah kader Wajib punya Satu Satu unit latihan Satu unit latihan Jadi kita pelatihnya disana Oh Iya Kalau kita sudah kader Oh udah kader Berarti kamu udah ngelatih dong? Udah ngelatih alhamdulillah Dimana? Kalau di tempat Desa kemarin Di SMP 2 Tempat saya Di lulusan SMP itu kan Saya ngelatihnya Sekarang kamu ngelatih disana Kalau Di Bengkulu ini Di SMK Agro Maritim disana Baru Baru buka disana Sekarang udah berapa menurut kamu? Kebetulan disana Siswanya Kurang Kurang banyak juga Enggak buka secara umum juga Buka disana Kayak ekstra kulikuler Jadi siswanya gak banyak Tapi Karena Ada kewajiban Kader tadi untuk Meneruskan Apa namanya Latihan-latihan itu Jadi Kita buka disana Itu Kader itu Wajib melatih gitu Iya Wajib? Iya Jadi setiap Kalau udah jadi kader Harus melatih gitu ya? Harus melatih Kalau enggak Kalau enggak ya Enggak bisa dapet melatih? Enggak juga sebenarnya Tapi Itu Tuntutannya gitu Punya satu unit minimal Walaupun kita Misalnya ini Unitnya Yang kader lain Tapi kita ikut melatih juga disana Oh gitu Jadi enggak Enggak harus kamu sendiri Yang melatih gitu Enggak Bisa berdua Bisa bareng Iya Bisa gitu Kalau pendekar Ya dia cuman Mengawasi Misalnya Kita Latihan nih Ada yang salah Beliau-beliau inilah Yang meluruskan Oh gitu ya Jadi malah Yang melatihnya itu kader Kader-kader Kader-kader Kamu masih Masih sering Ini enggak sih Apa sih Kalau melatih rutin Itu Kalau di sana Cuman itu Apa namanya Satu minggu sekali Satu minggu sekali Oke Nah apa nih harapan kamu Untuk Di tahun ini Terkait dengan Tapa Suci Apa hal yang pengen kamu capai Apa yang pengen kamu Apa ya Wujudkan di tahun ini Terkait dengan Tapa Suci Apa prestasi silatnya Tapa Suci Prestasi silat boleh Oke Kalau Untuk Tahun ini Harapan saya Semoga Banyak pertandingan-pertandingan Oke Supaya bisa Mengikuti Pertandingan itu Dan bisa berprestasi Dan juga Ada target-target Untuk Meraih mendali-mendali Selanjutnya Itu targetnya ya Iya itu targetnya Semoga banyak pertandingan Agar Minat Anak muda Terhadap silat itu Lebih lagi di tahun ini ya Begitu ya Oke Nah boleh yang terakhir Sampaikan pesannya nih Kepada pemirsa Agar tertarik Atau mengikuti Bela diri silat Atau Tapa Suci Jadi Pesan dari saya Itu Marilah kita Berprestasi Walaupun kita misalnya Enggak Pintar di bidang akademik nih Kita bisa Pintar di Bidang non-akademik Seperti salah satunya Penjak silat ini Jadi Marilah Kita untuk Berprestasi Dimanapun Kalau di penjak silat Kita Ikuti dulu Latihan Supaya Kita bisa Meraih prestasi dari sana Kalau di Tapa Suci Ada slogannya nih Tanpa iman dan ahlak Saya menjadi kuat Dengan iman dan ahlak Saya menjadi Tanpa iman dan ahlak Saya menjadi lemah Dengan iman dan ahlak Saya menjadi kuat Itu Seperti itu ya Nah jadi Untuk pemirsa juga Semuanya Sebagai Kita orang Indonesia Kita ya Harus bangga dengan Bela diri pencansi Silat ya Karena asli kita Karena asli Milik kita Milik kita Oke Saprawi terima kasih banyak ya Karena hari ini Sudah mempersamai kami Sudah bersedia untuk Sharing-sharing juga Membanggikan semangat Pemirsa opini juga Sudah berbagi tips diet juga Semoga Di hari berikutnya Kita bisa Berbicara-bicara kembali Semoga Apa yang mau dicapai Di tahun ini Juga bisa terwujudkan ya Saprawi Untuk pemirsa Terima kasih banyak juga Karena sudah menyaksikan opini Pada pagi hari ini Jangan lupa terus Saksikan opini Pukul 8 pagi Hanya di TVRI Bungkulum Saya Utarna Fadini Mewakili kerabat kerja yang bertugas Pamin undur diri Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih уже Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh